Halo teman-teman, selamat datang kembali di Toto Project YouTube channel, balik bersama Reysha, hari ini kita ada surprise kalau misalnya kalian tahu Toto Project itu udah punya mobil project terbaru yaitu Toyota Zenith, nah di sebelah sini udah ada Toyota Zenith yang kebetulan kita punya adalah tipe yang G, langsung aja kita gercep bikinin produk yang pertama yang bisa dipasangin di mobil ini adalah, apalagi kalau misalnya bukan karpet Max Matte, 70, nah hari ini kita bakal langsung pasangin supaya kalian juga bisa langsung order karena udah banyak banget nih ya, orang-orang tuh Indonesia udah punya mobil Toyota si Innova Zenith ini, nah seperti kalian tahu juga kalau misalnya si Innova Zenith ini punya dua tipe ya sahabat Toto, ada tipe yang G dan juga tipe yang Q, nah kalau misalnya sekarang tipe yang G dulu kita pasangin Max Matte 70, ini kebetulan kita pasangin adalah tipe yang solitaire untuk warnanya warna black, tapi kalian gak perlu khawatir karena kita juga punya dua tipe pilihan yaitu pilihan solitaire yang kita pasangin dan juga tipe yang diamond, untuk warnanya kalian punya tiga pilihan, warna black yang kita pasangin sekarang ada warna brown dan juga ada warna beige, udah deh tanpa lama-lama lagi kita lihat aja langsung masuk pemasangannya dan nanti kita bakal review satu-satu gimana sih bagian si karpet Max Matte ini kalau misalnya dipasang di Toyota Innova Zenith, let's go! Nah sahabat Toto, kita udah ngeliat kampung ini, kita udah ngeliat proses pemasangan karpet Max Matte 70 di Innova Zenith nya, sekarang langsung kita liat aja gimana sih tampilan karpet Max Matte 70 nya yang udah terpasang di Innova Zenith tipe G ini, let's go! Nah sahabat Toto, kita udah ngeliat karpet Max Matte 70 di Innova Zenith tipe Q, let's go! Nah sahabat Toto, kita udah ngeliat karpet Max Matte 70 di Innova Zenith tipe Q, langsung aja yuk tanpa lama-lama lagi kita langsung berangkat untuk ngeliat karpet Max Matte yang dipasangin di Innova Zenith tipe Q, let's go! Nah sahabat Toto, kalau misalnya tadi kita sebelumnya udah ngeliat nih karpet Max Matte dipasangin di Innova Zenith tipe G, sekarang di belakang racia ini udah ada Innova Zenith tipe Q, karena sekarang ini kebanyakan customer udah pada datang nih mobil Innova Zenith tipe Q nya, Nah jadi langsung gercep otoprojek bikinin pola kemarin untuk Innova Zenith nya dan juga sekarang karpetnya udah jadi dan langsung dipasangin di Innova Zenith tipe Q nya, Perbedaannya apa sih kalau misalnya untuk karpet yang tipe G sama tipe Q nya perbedaannya hanya ada di row keduanya, kalau misalnya tadi kita lihat di tipe G itu dia row keduanya tuh menyambung kursinya, jadi alasnya pun dia nggak ada rail nya, tapi untuk tipe yang Q ini ternyata dia row 2 nya itu menggunakan carpensir, jadi di tangan-tangan itu ada rail untuk joknya, langsung aja deh kita langsung ngeliat sih gimana kalau misalnya karpet Max Matte 70 nya udah dipasangin di Innova Zenith tipe Q, let's go! ! ! ! ! ! ! ! itu dia sahabat Toto kita udah pasangin karpet Maxmate 7D di InnovaZenix di tipe G dan juga tipe Q lengkap banget buat temen-temen yang udah punya mobil InnovaZenix langsung aja pre-order karpet Maxmate di kita kalian bisa langsung contact ke admin kita ataupun kalian juga bisa langsung cek di toko variasi terdekat di kota kalian yang sudah tersebar di seluruh Indonesia pastinya ataupun misalnya kalian juga mau cek di Kamusun juga bisa kalian bisa langsung cek di Tokopedia, di Shopee dan juga di Bibli kita di Auto Project jangan lupa juga kalian harus follow dan juga subscribe YouTube channelnya Auto Project supaya kalian juga dapetin semua update-update menarik tentang otomotif dan pastinya update tentang aksesoris Auto Project sekian video kali ini jangan lupa di order karpet Maxmate nya dan kira-kira ada apa lagi ya buat Toyota kijang InnovaZenix tungguin aja and see you next video Auto Project bikin mobil Auto keren bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax